Pemirsa hari ini sejumlah ahli waris korban kecelakaan bus pelajar SMK Lingga Kencana menerima santunan dari Jasara Harja selaku penjamin pertama kecelakaan lalu lintas. Dan berikut yang Anda saksikan adalah proses dari penyerahan santunan korban laka bus pemirsa. Sudah nampak di layar kaca dan Direktur Utama Jasara Harja, Bapak Rifan Purwanto. Dan pemirsa Jasara Harja memastikan bahwa korban kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana akan mendapatkan santunan. Sebelumnya PT Jasara Harja mengatakan seluruh korban yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana akan mendapatkan santunan dan mendata semua korban yang meninggal serta mengalami luka pada kecelakaan maut pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Selamat sehat, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat lalu kata depan, yang dalam hal ini diwakili oleh asisten perekonomian dan pemirsa. Dan pemirsa untuk mengetahui hasil investigasi terkini penyebab dari kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat, kami kembali tersambung dengan AKP Undang Syarif. Pak Undang, selamat pagi. Sudah bisa tersambung? Selamat pagi Pak Undang. Sudah bisa mendengar suara saya dari studio Bapak? Selamat pagi Mbak. Sudah bisa Pak, suaranya agak gemerset karena pagi di jalan. Baik, Pak Undang bisa Anda jelaskan investigasi terkini dari penyebab kecelakaan sudah diketahui, Pak? Baik, Pak. Perlu saya sampaikan bahwa pada tanggal 11 Mei 2024, sekitar jam 18.45, tepatnya di kampung Palasari ya, desa Palasari, Samatan Cagar, Kabupaten Subang, telah terjadi laka lantas, laka lantas bus yang datang dari arah Bandung menuju ke Semedang. Tempatnya di TKT yang tadi bertabrakan dengan kedaraan roda 4 jenis dayetsu kerosal, sehingga mengakibatkan kendaraan terkulih ke kanan. Ya, dan dari datang berawanan juga, kebetulan ada kendaraan sepeda motor roda 2 ya, Pond David, sehingga mendapatkan kendaraan roda 2, termasuk mungkin kendaraan yang ada di bawah jalan, itu ada 2 kendaraan. Termasuk mungkin di masjari istri, kendaraan meluncur terus dan terhalang yang listrik, sehingga di situ banyak terjadi luka-luka. Termasuk mungkin, yang sudah disampaikan kemarin, bahwa ada 11 orang yang meninggal dunia. 4 orang di TKP, 11 orang, 7 orang, dalam perjalanan, termasuk ada yang ada di rumah sakit. Luka buruk. Pak Undang? 11 orang, ya. Dikatakan tidak ditemukan bekas rem belum di lokasi kejadian, benar demikian? Betul, Pak. Kemarin setelah melaksanakan kegiatan, sekolah TKP, tidak ditemukan adanya bekas rem, ya, bekas pengereman untuk kris tersebut. Lantas, apakah kecelakaan yang terjadi di Subang ini ada indikasi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan ini, Pak? Jika tidak ditemukan adanya indikasi rem blong di sana? Kalau kelalaian pasti ada. Namun kami saat ini sedang melaksanakan PSGD. Seperti itu. Kembali juga ada dari tim RTA Polda Jabas, termasuk dari Kort Lantas. Termasuk kami juga bergabung di situ untuk melaksanakan kegiatan oleh TKP. Apakah pihak POBUS juga sudah dilakukan pemeriksaan, Pak? Untuk saat ini pihak POBUS belum dilaksanakan pemeriksaan, termasuk untuk supirnya saat ini belum kami laksanakan interogasi, dikarenakan masih dalam keadaan sakit, Pak. Karena kita kalau meriksa yang sakit, tidak enak, Pak. Jadi minimal sudah sembuh, baru kita akan melaksanakan interogasi terlebih dahulu seperti itu. Baik, belum ada pemeriksaan terhadap supir, namun ada indikasi kelalaian. Tapi adakah juga indikasi ataupun arah kepada BUS yang tidak layak jalan, Pak Undang? Terkait masalah BUS yang tidak layak jalan. Nanti hari ini kita bisa disana dengan Binas Perhubungan, ya kita akan melaksanakan pengecekan terkait masalah kendaraan. Dan kebetulan saat ini kami di dalam perjalanan, Pak, dengan dari Kompolnas, Istian Pohol, Punawar, Wampu, Ji, Hartanto, mau ngecek ke lokasi tempat penyemintaan BUS tersebut, Pak. Jadi siapa saja, Pak, saksi yang sudah dimintai keterangan dan bukti apa saja yang sudah dikumpulkan? Kemarin mungkin saksi-aksi yang ada di TKP, Pak, ya. Tempat kejadian keselakaan, termasuk mungkin ada beberapa orang yang selamat dari kejadian tersebut, ya, penumpang BUS. Termasuk mungkin yang dari kondektor BUS. Ya, kondektor BUS, ya, Pak, ya. Sudah kami melaksanakan interogasi terlebih dahulu. Baik, Pak Undang, satu lagi kendala apa yang ditemukan selama proses gelar perkara di TKP? Untuk saat ini enggak ada kendala, Pak. Alhamdulillah, semuanya berjalan-jalan lancar karena kami didukung oleh dari Korlantas, termasuk Bapak Jir Lantas. Kemudian juga Bapak Korlantas langsung ke TKP, Pak, melihat lokasi kejadiannya, Pak. Baik, AKP Undang Syarif, Kasat Lantas, Pol Rasubang, terima kasih atas konfirmasinya di kesempatan selamat pagi Indonesia. Selamat bertugas kembali, Bapak. Saya mengungkapkan rasa duka yang mendalam atas peristiwa yang tidak bisa dihindari atas tragedi, kecelakaan, BUS, Trans Putra Fajar, yang tentu sangat tidak kita harapkan. Dan ini tentu kita semua sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 yang lalu. kejadian ini tentu sangat meninggalkan luka buat kita semua, bahkan negeri ini. Semua membahas tentang terjadinya kecelakaan ini atau insiden ini. kami dengan segera mungkin kemarin dan saya ingin terima kasih atas seluruh kerjasama dari seluruh pihak sehingga dengan sangat cepat mengidentifikasi menanggapi peristiwa dan memastikan langkah-langkah-langkah yang telah dilakukan dengan kerjasama dengan semua pihak dari kepolisian dan kemarin juga Bapak Kakor Lantas juga telah hadir di lokasi untuk memastikan di TKP untuk memastikan apa yang terjadi di lokasi tersebut dan semua pihak tentu bekerjasama dengan sangat baik kepada keluarga korban tentu kita berharap bahwa ada kejadian perpisahan yang berdampak seperti ini mewakili negara karena kerjasama harja ini adalah bagian dari mewujudkan negara hadir memberikan perlindungan dasar dimana ada sumbangan wajib dan ada dana pertandungan wajib terhadap kecelakaan penumpang maka kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin jadi di sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh hari maris hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap menjadi tanggung jawab kami dan ini pun juga kami bersama dengan seluruh pihak juga nanti akan tetap menjaga memantau perkembangan karena anak-anak ini juga harus tetap kita jaga merupakan masa depan bangsa sekali lagi kami ikut berhatin atas kecelakaan yang terjadi dan ikut berduka cita semoga ini tetap menjadikan pala belajaran buat kita semua agar kendaraan yang berkeselamatan menjadi sangat penting tidak dengan kelalean-kelalean yang kemudian Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat menikmati selamat menikmati